Intro 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 Oke, balik lagi sama gue Alirais Dimana lagi kalo bukan di channel fellow terlengah dan terupdate Yaitu HSR Wheel Nah, kali ini gue ga sendiri, gue ada bersama dengan Brenda Mahador HSR Wheel 2022 Halo, iya Apa kabar Mas Aldi, sehat Alhamdulillah Kembali Oh begini Oke Ini dia Mas Harun Mas Harun Ini pertanyaan pertama, mungkin bukan hanya pertanyaan gue Tapi mungkin banyak banget Entusiast lain yang akan bertanya hal ini sama lo sih Tapi gue wakilin dulu Kenapa lo join ke HSR Wheel? Jujur ya, cerita semuanya dari awal Iya dong Jadi, awal-awal Ketika Mas dari HSR Wheel DM Sorry Gue agak ragu Mas Aldi Dalam artian Dalam artian Ya tau sendiri lah Imagenya HSR kan Saya sendiri juga Gak terlalu Gak berani ngomong terlalu banyak Karena HSR ini gak ya Gimana ya Akhirnya Ngobrol sama teman Diskusi Ada teman Itu penasihat spiritual bisa dibilang ya Dari awal gitu loh Lo gabung aja Siapa tau dengan adanya lo Kalian punya visi dan misi yang sama gitu Benar Ya udah deh Gue bismillah Ya udah ngobrol sama Mas Hendra Telepon-teleponan Gini-gini Sharing Tukar pikiran Ternyata Benar Mas Hendra ini Apa ya HSR ini ya Lebih tepatnya itu Punya Apa ya Visi dan misi Untuk Bisa lebih diterima Untuk memajukan industri otomotif kita Udah pasti ya Mas ya Dengan Dengan Pilihan Force ini Yang tripis Dan build quality nya Yang jauh lebih Bisa bersaing ya Dengan pelak-pelak yang lain Tripis yang lain Gitu sih Dengan dari situ Barulah Gue pikir Udah lah Pasti kita bisa lah ya Kita bisa memajukan industri otomotif ini lah Dengan HSR ini sendiri Berarti memang dari awal itu Ya Mas Harun itu Hanya melihat dari Sisi visinya utama berarti ya Iya Kan awalnya kan sempet ragu Iya Cuma setelah ngobrol Ternyata visinya kita Akhirnya bisa lebih terbuka Oh ternyata Lu tuh gak Lu tuh kalo mau maju itu harus ya Dengan Apa ya Apa ya Kalo kita mau maju ya Kita harus bisa merubah semuanya Pelan-pelan gitu loh Mas Mas Aldi Dengan Kulturnya kita Gitu Dan semuanya lah Gitu lah Intinya gitu sih Mas Aldi Oke Apa titik berat apa sih Yang oke nih Kita kan mau majuin otomotif nih Iya dong Pasti kita semua yang ada disini Pasti pengen otomotif Terutama di Indonesia itu lebih maju gitu Iya Karena kita punya semua Mas Iya Kita punya SDM nya Kita punya Apa Desain grafisnya Handel Segala macam semua Iya Bagian apa yang menurut Mas Harun tuh kayak Wah Gue Harus sih Bareng sama HSR Majuin otomotif tuh Kalo boleh tau tuh Apa sih Misi lah mungkin misi nya itu Di bagian apa Gini ya Selama ini kan kita selalu order pelek dari luar negeri Dan Dari ada beberapa brand dari sana sini itu Itu Dengan Dikit-dikit Mau nambah finishing Nambah lagi biayanya Nambah Baut Baut Rifat aja Kita harus kena biaya charge lagi Itu belum lagi keterbatasan Apa namanya Bahasa gitu loh Dengan HSR ini kan kita bisa lebih Taktoken nya lebih enak Dengan desain Desainer ya kita sendiri Gitu loh Jujur sih Ini Diluar ekspektasi saya Maksudnya Hasilnya Force ini tuh Diatas ekspektasi saya Jauh gitu loh Makanya saya bilang Gila ya Ini orang Bagus juga ternyata HSR gitu Maksudnya Kenapa gak dari dulu sih Gitu loh Mas Aldi Maksudnya Iya Kalo gini-gini kan Sedangnya kita bisa Bisa ada Kita bisa lebih Bisa lebih ada pilihan lain Gitu loh Maksudnya saat ini kan Begitu dengan ada ini Saya yakin lah Mereka bisa lebih Cepet ya Ya mas akbar Thank you thank you ya Thank you om akbar ya Ya kayak gitu loh Mas Aldi Ngomong apa tadi saya Ketulungan adalah Line up nya Dari mas Harun Ini HRN MH ya HRN MH Yang Dimana velg nya ini tuh Memiliki Karakter yang berbeda Iya Kalo untuk itu nanti kita akan Ajak Mas Harun untuk review mobilnya secara overall Tapi nanti Enggak sekarang Gue cuman pengen Tanya pendapat tentang Dari Mas Harun aja Mas Harun juga main mobil kan bisa dibilang Udah cukup lama juga nih Dari Dari 1888 Enggak 1700 1700 Oke Wah Ini gimana nih Menurut Mas Harun nih Boleh Komentarin gak sih Desainnya 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 Hasil jadinya seperti apa Gitu kan Ini kan desainnya juga Mas Harun juga terlibat langsung ya Langsung Langsung Untuk pembentukan desain segala macem Cuman kan kadang Cerewet Saya cerewet banget Mas Gak apa-apa Bisa saya tebak loh itu Biasanya gini Kadang-kadang kan memang kita Untuk bikin sesuatu itu Kita butuh lebih perfeksionis kan Iya Nah Tapi terkadang yang digambar Sama hasil jadi kan agak berbeda Iya betul Nah menurut Mas Harun ini seperti apa Di atas Espektasi saya Oh iya tadi Sejujurnya Malah Ini kan sebenernya desainnya ini Ini kan klasik mesh ya Mas Dengan sentuhan Saya sendiri Sejujurnya saya sendiri Ini saya bentuk sendiri Terus Tetap saya pengen Gimana caranya Supaya dapat concave nya Gitu loh Caranya kata Mas Andre Ya bikin floating spoke Floating spoke Maksudnya ya Dia ngambang Agak maju ke depan Supaya dia bisa lebih dalam Tanpa Speknya terlalu Terlalu minus Terlalu extreme Akhirnya dimajuin Jadi sebenernya gini ya Ini desainnya lebih ke classic mesh Classic Timeless lah Kalau menurut saya Dengan ini Terus dengan tetap ada Deep lips Deep lips nya Ini celong juga Gitu loh Mas Dengan Step lips ya Iya step lips Ini roll flange ya Mas Jadi ujungnya membulat Di sini Ini gak tajem ya Gak tajem Ini sebutnya roll flange Kalau yang tajem Roll Roll flange Jadi membulat Membundar di ujungnya Sementara yang ada tajemnya Straight flank Nah roll flange ini sebenernya Bagus untuk durability Kalau Mas Aldi tau Untuk negative camber Itu barangnya Jauh lebih kuat Dari roll flange Dan dia lebih ke jagaban ya Iya Kalau misalnya kita lihat dari Apa namanya Teksturnya Lebih ke jagaban ya Oke Nah Mas Harun Terlepas dari itu semua Kira-kira Strategi apa aja sih Yang mungkin Mas Harun Akan coba lakukan Untuk Apa ya Lebih membawa Nama HS Air Force lah Terutama kan Di ini Lebih baik Lebih harum gitu Seperti apa kira-kira Mas Ya Mungkin Ya Saat ini Saya mungkin apa ya Laut sosial media Mungkin ya Mas ya Sosial media Ketemu meetup Ketemu teman-teman Kita Berusaha mengedukasi Apa adanya Review jujur Cerita Jadi Bukan jualan ya Kita lebih mengedukasi Maksudnya Mengedukasi Jadi Oh kita tuh bisa kok Bersaing dengan Brand lain Brand luar lah Maksudnya Untuk membuka Velak tripis Force kayak gini Mas Aldu Kalau jualan emang enggak ya Enggak Karena Sama sih juga sering ngalamin seperti itu Kalau jualan itu enggak enak Ya Apa ya Kalau jualan itu enggak enak Cuma lebih enak memang Untuk kita Berdiskusi Mengenai Produk Kalau misal memang Tertarik Berminat Ya langsung aja Kita punya official score Diskusi aja Diskusi Kalian bisa Kita bisa kasih masukan Dari kalian Dari teman-teman Maksudnya Saya meetup Ketemu teman-teman Bisa enggak bikin kayak gini Coba ya Saya coba ngobrol Ternyata bisa Saat ini kan kita lagi bikin monoblock Force double step lip Yes Double step lip Itu tetap bisa bikin Dua finishing Face sama lips Bisa dua Jadi seolah-olah velg itu two piece Padahal monoblock Itu yang kita lagi kembang itu Emang ini gila nih Emang HSR tuh Bisa menguras otak saya gitu Memuras otak saya Salut saya Kita pun juga ikut keuras Iya Nah Mas Harun Ini kan kebetulan nih Mas Harun memang ini Desain sendiri Dan ada beberapa Line up velg dari HSR Force Yang memang Mas Harun juga terlibat dalam Desainnya nih Iya betul mas Boleh tanya gak Ini kan berarti kan kita sudah Deklarasi bahwa HSR wheel itu Kita bisa loh Bikin velg Custom Modelnya seperti Yang kalian mau Specsnya dengan sesuai Kebutuhan mobil kalian Gitu kan Nah ini boleh gak sih Kalau misalnya temen-temen Yang di rumah mungkin Wah aku juga mau dong Custom velg Dan itu minta bantuan Dari Mas Harun secara langsung Cara-kira Mas Harun bersedia gak Atau seperti apa Gitu loh Skemanya kalau misalnya Oke oke Sejauh ini saya sudah Bantu sekitar 5 orang Mas Dan sudah produksi Mas Untuk HSR sendiri Saya turun langsung Saya bantu Mendesain Merevisi Mereka langsung Bisa aja Sudah terjadi Sudah produksi Sudah produksi Kalian juga mungkin Kalau misalnya mau modif mobil Mau tanya-tanya Tentang custom velg Segala macem Bisa hubungin juga Mas Harun Di Instagramnya ada ya Mas Harun Di Instagramnya Di Harun Semaharbina Kalian langsung aja Coba diskusi Surah dulu Siapa tahu Ada hal yang mungkin Belum pernah dilakukan Atau mustahil Tapi bisa diwujudkan Melalui Mas Harun Dengan HSR Force Betul sekali Mas Aldi Oke Sekali lagi Terima kasih banyak Mas Harun Sama-sama Mas Aldi Sukses selalu Mas Ingat velg Ingat HSR Gak apa-apa Lanjut aja Ingat velg Ingat HSR Thank you semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih